Apa sih sebenarnya point of view itu? Karena kan yang datang di malam hari ini kayaknya nggak semuanya trap nih. Vicky boleh tahu dong siapa nih yang pertama, baru pertama kali datang di acara Local Uplifting pada malam hari ini nih. Boleh dong kasih imut kayak hati atau mungkin kayak imut apapun yang baru pertama kali datang di acara Local Uplifting. Oh Pak Aryadi, hai Pak. Wah baru pertama tuh Pak. Makanya familiar banget loh Pak. Sampai saya mikir kayak, wah kayaknya ini pada dia sering ikut nih kayak gitu. Gitu, thank you Pak Arya. Jadi siapa lagi nih? Wah ada Bu Anindia. Siapa lagi yang baru lagi nih? Wabu. 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 Oke, maaf. Ada juga bilang Nila, ada ini siapa nih? Vicky agak bingung bacanya ini satu BTKZ. Ya Pak Ibu deh, ya saya iain. Gitu, bingung juga bacanya ini. Nanti namanya bisa diganti ya Bapak-Ibu ya. Biar nanti kita bisa semakin dekat dan juga semakin interaksi bersama-sama dan semakin engaged antara belajar dengan fasilitator dan juga teman belajarnya. Thank you banget nih. Nah, buat Bapak-Ibu yang belum tahu di acara Local Uplifting ini nggak cuma ada buat umum doang, tapi juga ada teman-teman trap dari Points of Indonesia, Bapak-Ibu. Jadi kalau misalnya kebingungan atau pengen-pengen chat, kayak emangnya ini Points of View itu ada apa sih? Boleh banget Bapak-Ibu langsung colekin. Yang tadi nggak angkat tangan dan nggak ngasih reaction ya. Berarti itu teman-teman trap yang ada di Points of View Indonesia. Boleh banget langsung colekin mereka satu-satu. Dan Ciki jelasin dulu nih, sebenarnya Points of View itu apa sih Bapak-Ibu? Jadi sebenarnya Points of View itu adalah sebuah organisasi di mana kita menyediakan sebuah tools yang dapat digunakan untuk melakukan dan juga untuk melakukan penampingan people development, Bapak-Ibu. Di mana tools kami itu ada beragam. Dan sampai sekarang ini nih, itu udah ada empat Bapak-Ibu. Tapi nanti kita cuma pakai beberapa aja, dan nanti kalau Bapak-Ibu penasaran keempat tools ini kayak gimana sih? Kok bisa banget buka hati dan juga buka pikiran manusia? Biar semakin berdaya dan dapatin banyak lagi sudut pandang. Langsung aja nanti deh barengan sama Kak Margaret, Bapak-Ibu akan ngerasain prosesnya menggunakan kartu-kartu visual yang ada di Points of View nih. Ada banyak banget salam-salaman dari chat. Hai-hai Bapak-Ibu yang barusan menetang atau barusan join pertama kali. Halo, Nifi lagi kenalin tentang Points of View. Dan sebelum sesinya dimulai, Bapak-Ibu juga bisa loh, kalau mau siapin dulu, karena nanti kita akan berproses ya. Bapak-Ibu juga bisa siapin notes dan juga alat tulisnya. Karena nanti kita akan mendapatkan berbagai banyak insight dan sudut pandang baru yang bisa banget Bapak-Ibu pakai dan Bapak-Ibu aplikasikan dalam kehidupan Bapak-Ibu sehari-hari. Jadi siapin notes dan juga alat tulisnya ya. Atau mungkin kalau mau hemat kertas, boleh juga terus di-tabnya masing-masing juga boleh. Kalau Vicky biasanya ya, soalnya itu harus di HP gitu. Terus Vicky terus di-note sendiri dikasih atetan gitu. Nah, jadinya hemat kertas banget gitu loh, Bapak-Ibu. Terus ada lagi nih, kalau bagi teman-teman tribe yang udah punya tulisnya Points of View, boleh banget juga di-siapin tulis-tulisnya, karena pada malam hari ini kita akan berproses menggunakan tulis Points of View. Nah, nanti teman-teman Bapak-Ibu buat yang belum punya tulisnya, akan kita siapin langsung, kita sediain secara online, dari yaitu dalam pipit ini nanti, nanti Bapak-Ibu bisa langsung pilih kartu-kartu yang ada di layarnya Bapak-Ibu masing-masing ya. Nanti kalau misalnya kurang jelas kartunya, atau mungkin kayak pengen lebih fokus, boleh banget Bapak-Ibu screenshot, lalu fokusin ke dalam kartu yang dipilih itu tadi. Jadi nanti biar makin bisa observasi lebih dalam lagi, dan juga bisa dapatkan sudut pandang yang lebih banyak lagi. Dan tentunya, karena sisinya kita cukup lama ya Bapak-Ibu, Bapak-Ibu boleh banget, ini boleh-boleh banget nih Fikita, boleh-boleh banget, siapin juga snack, makanan, minuman, tisu, essential oil, apapun deh yang bisa nemenin buat Bapak-Ibu stay dan belajar terus bersama kami, sampai jam 9 malam nanti. Kalau mau makan sambil buka kamera zoom, boleh juga. Nanti Fikin nggak ikut lapar deh. Janji deh Fikin nggak ikut lapar nanti. Beneran deh, boleh banget Bapak-Ibu kalau mau makan, sambil makan, sambil minum ya. Dan Bapak-Ibu ini nih, Fikin punya special announcement, karena memang kalau di posternya ya Bapak-Ibu, Bu Nirwati, memang yang akan memfasilitasnya adalah Bu Nirwati, namun karena beliau berhalangan hadir, dalam sisi lokal opting pada malam hari ini, beliau sudah mempersiapkan satu buah video pengantar tentang gimana sih caranya untuk menjadi lebih inovatif setiap hari-harinya itu. Nah langsung aja deh, kita dengerin sambutan dari Bapak-Ibu. Wah ibu, Bumi langsung kaget tuh. Special banget ya Kak Radia pada malam hari ini. Oke. Selamat menonton Bapak-Ibu. Semua, selamat malam. Semoga sehat selalu. Tetap semangat dalam mengikuti acara kita malam ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya atas ketidakhadiran saya malam ini. Tentunya malam ini sangat berharga, karena bertemu dengan Bapak-Ibu yang hebat-hebat semua, tempat kita berbagi, di tempat yang sangat berbahagia ini. Ada pun alasan saya mengapa mengambil topik How Can I Become More Innovative Every Day. Sangat sederhana, yaitu saya dapat berkontribusi, bermanfaat buat orang banyak. Dan dengan inovasi, saya berharap bisa melakukan sesuatu yang belum pernah saya coba sebelumnya. Dan untuk menemukan jawaban atas suatu kebutuhan organisasi, komunitas, atau masyarakat. Dan dengan inovasi ini, saya berusaha untuk mengoptimalkan potensi diri saya yang belum pernah saya coba selama ini. Dan yang paling penting adalah, dengan inovasi, bisa berlanjut, tentu kita butuh orang lain untuk bisa berkolaborasi, sehingga orang merasa menjadi bagian dari inovasi tersebut. Pertanyaannya adalah, bagaimana memunculkan semenang inovasi itu dalam diri kita? Temukan motifnya. Apa yang mendrive kita untuk sebuah perubahan? Apa yang bisa mendrive Bapak Ibu untuk melakukan sebuah inovasi? Pertama, mindset seperti apa yang perlu kita tanamkan dalam diri kita? Kedua, siapa yang bisa berkolaborasi dengan kita sehingga menjadi pribadi yang inovatif? Dan yang ketiga adalah, apa yang akan saya sampaikan kepada mereka yang mencoba menahan ide-ide saya? Melalui kegiatan malam ini, dan dengan bantuan kartu Point of View, saya berharap Bapak Ibu bisa bereksplorasi, mencari jawaban dari ketiga pertanyaan di atas. Dan dengan bantuan Mbak Margaret, dan Mbak Vicky, saya berharap acara ini bisa lancar-selancar-lancarnya, ada sesuatu yang bermanfaat, yang kita bisa bawa pulang malam ini, dan bisa kita buktikan bahwa pertemuan kita hari ini tidaklah sia-sia. Dan sekali lagi, saya berterima kasih sebesar-besarnya atas waktu yang Bapak Ibu sudah luangkan untuk hadir di malam yang berbahagia ini. Selamat belajar. Salam inovasi. Wih, itu tuh sambutan dari Ibu Nirwati. Bapak Ibu, kalau tadi sempat dengar nggak ya, di akhir katanya tadi, Ibu Nirwati kan bilang salam inovasi ya, tapi kan kita pengennya naikin semangat kita buat berinovatif nih. Vicky mau ngajakin dong, Bapak Ibu di malam hari ini nih. Kalau Vicky bilang semangat, Bapak Ibu langsung open mic, langsung bilang inovatif. Kayak gitu ya. Boleh banget ya langsung disiapin open mic-nya nih. Kalau Vicky bilang semangat, Bapak Ibu ngasih bilang inovatif. Bilang apa tadi? Inovatif. Inovatif. Gak bisa dibuka dulu. Siap-siap open mic semua. Siap-siap open mic ya Bapak Ibu ya. Kita naikin semangat kita dulu. Oke. Semangat. Inovatif. Inovatif. Semangat. 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 Oke Bapak Ibu, yuk kita temuin semangat inovatif kita barengan sama Kak Margaret. Silahkan Kak Red. Thank you Kak Vicky. Bapak Ibu, boleh. Boleh sharing dong kesannya ketika dengerin sambutan dari Bu Nirwati. Apa yang Anda tangkap? Gila, saya langsung terbakar loh. Ada yang mau sharing? Mbak Mima yang sempat tersapa? Punya kesan apa? Ya, ya, ya. Pak Alva punya kesan apa? Ada poin penting inovasi gak boleh sendirian menurut Ibu tadi. Jadi harus ada teman, harus ada partner. Harus ada orang lain yang bisa kita ajak untuk bisa kita melakukan inovasi. Dan yang lebih penting lagi kata-kata kepada siapa kita harus menjelaskan orang-orang yang mencoba mencegah atau mencoba menolak inovasi yang kita lakukan. Begitu. Semangat inovasi. Thank you Pak Alva. Ada yang mau sharing lagi Bapak Ibu? How do you feel? Ya, aku ya Mbak. Yes, Bu Nana. Ya, sama. Tadi begitu ada kata-kata yang masuk gitu adalah harus mencari teman yang bisa membuat bersama gitu, membuat kita inovatif. Kalau ya agak-agak susah tinggalin aja. Seperti itu. Yang penting yang mau gerak maju ya. Ternyata untuk membuat kita lebih inovatif, lebih kreatif itu memang kita perlu ada partner-nya seperti itu ya. Perlu ada kayak ketemu soulmate-nya seperti itu. Sepakat, Bu Nana. Apalagi zaman sekarang ya Bapak Ibu, zamannya kolaborasi kan ya. Udah gak zaman lagi kompetisi. Malah koopetisi gitu ya. Thank you Bu Nana. Menarik banget. Ada yang punya insight berbeda Bapak Ibu? Bapak Ibu juga boleh share di kolom chat ya. Nah, ini Pak Suhardi udah open mic nih. Pak Suhardi mau sharing? Belum. 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 Oke. Belum. Gabung. Oh, baru gabung. Baru masuk. Selamat datang Pak Suhardi. Welcome. Enjoy the process ya semoga ya. Nah, Bapak Ibu. Iya, Bu Amber. Silahkan. Iya. Inovasi buat saya adalah pengembangan diri yang bertujuan untuk meningkatkan nilai diri kita. Cuma yang saya ingin itu mindset saya kadang-kadang begitu banyak ilmu yang datang tapi yang cocok untuk kita tuh sebenarnya nggak sebegitu banyak. Nah, itu mungkin saya ingin masukkan dari Ibu juga nih. Gimana? Terima kasih, Bu. Thank you, Bu Amber. Sip, 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 sip. Wah, nyambung juga nih Bu Amber ternyata ya. Begitu, Bapak Ibu. Jadi, itu surprise di malam hari ini. Nanti kita akan jawab pertanyaan Bu Amber juga bersama-sama. Nggak lama lagi ya. Tapi, itulah yang Bapak Ibu rasakan yang saya juga rasakan ketika kami berdua saya bersama Bu Nirwati itu mempersiapkan proses untuk malam hari ini. Awalnya, Bu Nirwati itu menyiapkan satu tema sebenarnya, Bapak Ibu. Cuma, ketika Bu Nirwati itu sharing, wah, ternyata ada sisi sisi lain dari Bu Nirwati itu yang saya kagum banget. Dan beliau banyak menceritakan dalam ceritanya itu keluar kata kunci itu inovasi. Wah, disitulah beliau langsung juga iya juga ya. Kenapa nggak bawain tema itu gitu. Dan sebenarnya tema ini tema yang benar-benar dihidupin oleh Bu Nirwati, Bapak Ibu. Kalau Anda nanti berkesempatan ketemu beliau di Makassar ya. Jadi, kalau mampir ke Makassar boleh kontak-kontak beliau, sebenarnya Bu Nirwati juga pernah memenangkan sebuah ini ya, sebuah kompetisi untuk menjadi pribadi yang inovatif. Nah, dari situlah Bu Nirwati gitu ya, di organisasi atau di instansinya, beliau sangat dikenal sebagai sosok yang sangat inovatif. Dan di sana beliau punya misi bagaimana menularkan semangat itu kepada teman-teman rekan kerjanya. Nah, itulah sebenarnya spirit yang juga mau dibawa malam hari ini. That's why walaupun Bu Nirwati malam hari ini ada panggilan untuk menyalakan api semangat inovatif itu di tempat yang lain, tapi beliau juga nggak mau meninggalkan semangat itu untuk Anda. Jadi, makanya tadi siang Bu Nirwati langsung meninggalkan sebuah pesan cantik berupa video. Harapnya semoga Anda juga terpantik api semangatnya supaya bisa jadi pribadi yang semakin inovatif. Nah, thank you Kak Vicky. Itu juga ada Instagramnya beliau Bapak Ibu. Bu Nirwati juga baru aja nerbitin satu buku. Nah, itu sebenarnya juga salah satu part of her mission bagaimana menularkan semangat inovatif itu. Nanti Bapak Ibu juga boleh main ke Instagramnya beliau. Nah, tentu aja malam hari ini prosesnya ini adalah proses yang telah didesain oleh Bu Nirwati sendiri. jadi saya mohon izin juga kepada Bapak Ibu untuk bisa mewakili beliau gitu ya untuk memandu prosesnya. Oke. Nah, sebenarnya nggak perlu lama-lama lagi Bapak Ibu kalau Anda tadi sudah terpantik semangatnya dari pesannya Bu Nirwati. Ayo sekarang kita langsung jawabin tiga pertanyaan challenge yang datang dari Bu Nirwati tadi. Masih ingat nggak ya pertanyaan yang pertama? Atau ternyata saking terkesimahnya sama Bu Nirwati? Bu Nana cuma ketakut. Sinyom-sinyom. Oke, oke. Nah, Bapak Ibu pertanyaan challenge dari Bu Nirwati ada tiga ya. Itu yang akan kita jawabin malam hari ini. Dan tentunya seperti kata Bu Nirwati tadi. ternyata menjadi sosok yang inovatif itu apa? Jadi satu pintu opportunity. Peluang untuk kita kenal juga dengan wow, ternyata saya punya sisi diri yang seperti ini ya. Jadi, kenal potensi-potensi yang sebelumnya mungkin belum pernah disadari. Nah, itulah kenapa Bu Ambar dan Bapak Ibu sekalian dalam proses malam hari ini saya bukan jadi juru kunci jawabnya. Saya nggak akan jadi juru kunci jawabnya karena Anda sendiri akan menemukan kunci jawabannya dalam diri Anda. Nah, untuk bisa menemukan itu kita akan menggunakan media kreatif malam hari ini yang tadi udah disebutin Bu Nirwati. Kita akan dibantu oleh sebuah metode kreatif yang namanya points of view. Kak Vicky tadi di awal juga udah sempat menjelaskan ya apa itu points of view bentuknya seperti apa. Yes, kita akan banyak bermain dengan menggunakan foto-foto dimana sebenarnya foto ini berfungsi untuk menstimulasi ide-ide kreatif kita. Oke, jadi semoga media-media kreatif ini justru menjadi jembatan untuk Anda semakin kenal dengan diri Anda Anda lebih aware juga dengan potensi-potensi dalam diri Anda gitu ya. Dan mungkin Bu Amar juga akan menemukan sedikit banyak ternyata ini si diri itu yang bisa aku eksplor agar semakin inovatif. Seperti itu Bapak-Ibu kurang lebih prosesnya. Jadi nggak perlu berlama-lama lagi ya. Kalau tadi sempat Bu Nirwati udah kasih challenge kita saya akan bukain pertanyaan pertama dari Bu Nirwati. Nah, ini dia pertanyaannya dari Bu Nirwati. kenapa pertanyaan ini muncul? Wah, Pak Budi langsung mantap. Kita langsung jawabin challenge-nya ya Pak ya dari Bu Nirwati. Dan inilah pertanyaannya pertamanya untuk kita malam hari ini Bapak-Ibu. Saya juga akan sama seperti Anda ya. Pertanyaannya akan ditujukan ke saya juga. Nanti kita sama-sama sharing juga selama proses. Nah, ini pertanyaan Bapak-Ibu. Bu Nirwati itu ingin tahu juga ya men-challenge kita. kira-kira Bapak-Ibu mindset atau pola pikir apa sih yang kepingin saya tinggalkan agar saya menjadi seorang yang makin inovatif. Nah, ini menarik banget. Ini sebenarnya pertanyaannya hampir 11-12 dengan pertanyaan Bu Ambar tadi ya. Nah, kan bisa nyatur banget kan Bu Ambar gitu kan. Bu Ambar langsung terkoneksi dengan pertanyaan pertama Bu Nirwati. karena Bu Nirwati apa ya Bapak-Ibu kemarin itu dalam sharing yang beliau ternyata semangat ini yang sangat mengubahkan atau pola pikir ini yang sangat mengubahkan gitu. Karena bisa jadi yes, hal-hal di luar diri kita bisa jadi stimulus untuk kita semakin jadi pribadi yang inovatif. Tapi pertanyaannya apakah kita akan sekedar menunggu stimulus itu datang agar kita menjadi seorang pribadi yang inovatif atau kita punya satu pola pikir punya satu mindset yang itu datang dari dalam diri sehingga yang namanya inovatif itu udah kayak mengalir dalam DNA kita gitu ya. Kemana-mana jadi pribadi yang inovatif dan kemana-mana kita juga saling menularkan semangat inovatif itu. Entah itu untuk pada rekan kerja dan orang-orang di sekeliling kita. Nah, ini bisa nih. Jadi pertanyaan pertama ya kita malam hari ini mindset atau pola pikir apa sih yang mau kutinggalkan agar menjadi seorang yang makin inovatif. Nah, mungkin diantara Anda udah punya jawabannya gitu ya. Wah, ini loh ini loh mindset atau pola pikir yang selama ini sering kali menghalangi saya nih gitu kan dan ini yang mau saya tinggalkan. Anda boleh simpan yang sudah punya jawabannya gitu ya. Anda juga boleh ya Bapak-Ibu kalau di dekat Anda ada ala kulis ada kertas Anda boleh gunakan itu juga supaya insight atau proses Anda Anda bisa catat di situ. Nggak menguap gitu ya. Nanti itu akan jadi satu peta perjalanan malam hari ini yang bisa jadi kado untuk diri Anda. Oke. Nah, untuk Anda yang sudah dapat jawabannya Anda boleh keep mindset-nya saya kepingin Bu Margaret boleh menanyakan Kak? Kok kita nggak pause dulu sih? Pak Alva ya ini ya suaranya ya? Kok kita nggak pause dulu? Iya. Pak Alva sadar nggak sih tadi itu saya ngajakin pause lewat videonya Bunir? Gitu ya? Gitu Pak Alva. Yes. Karena pause bisa macam-macam sih. Betul. Bagiannya jadi inovatif Pak Alva. Karena saya sejak inovatif. Iya. Kayak pause yang ngerem-ngerem terus soalnya ini. Nah Bapak Ibu mungkin diantara Anda yang datang malam hari ini apalagi baru pertama kali kenal dengan metode Presence of View mungkin masih roaming nih apa yang dimaksud dengan pause. Nah yang dimaksud ke Alva Bapak Ibu sebelum kita bermain Points of View kita sebenarnya punya satu step yang namanya pause. Nah pause itu kan jeda ya. Dan sebenarnya fungsi pause itu adalah membuat kita tune in ke dalam proses. Nah sebenarnya video yang kami putarkan tadi video dari Bunir itu sebenarnya adalah video pause yang kemudian menghantarkan kita ke dalam proses. Ini bisa jadi satu ide inovatif untuk teman-teman trap yang ada di ruangan malam hari ini. Ini jadi salah satu cara kreatif kalau Anda ingin ngelakuin pause. Ini nggak harus selalu mendengarkan lagu. bisa dengan banyak cara. Asik Pak Alva dapat ide kreatif malam hari ini dari Bunir. Memang breaking pattern malam hari ini. Sip. Nah Bapak Ibu kita sambung lagi ya untuk Anda yang sudah punya kunci jawabannya Anda terpikir satu mindset pola pikir Anda boleh keep dulu. Saya justru ingin mengajak Anda di layar Anda sekarang Bunir sudah menyiapkan enam kartu fotonya Points of View. kalau Anda lihat di sana itu kan ada kata kemudian ada foto gitu ya ada gambarnya Anda boleh pilih salah satu Bapak Ibu dari ke-enam kartu foto ini. Anda boleh pilih satu yang paling terkoneksi dengan Anda. Apapun itu. Entah itu paling menarik untuk Anda boleh gitu ya. ternyata foto itu menyatakan saya pada sesuatu gitu ya yang terkoneksi dengan Anda paling lah pokoknya. Anda boleh tulis di kolom chat Anda pilih satu dua tiga empat lima atau enam silahkan boleh langsung drop di kolom komen. Enam Bundana Lima Oke Enam Lima Tiga Empat Yes Dua Tiga Sip Pak Ariyadi Satu Pak Ariyadi Dua Satu Lima Dua Good Dua Oke Anda boleh pilih Bebas ya Bapak Ibu Bebas Anda boleh pilih berdasarkan kata-katanya Anda boleh pilih berdasarkan fotonya atau gambarnya Bisa Keduanya Juga Tip Kalau Anda sudah pilih Bapak Ibu Apapun tadi yang menghantar Anda kata-kata atau foto Saat ini saya ingin ajak Anda untuk fokus pada foto yang Anda pilih Anda boleh foto Anda boleh screen capture sehingga Anda bisa nanti mainkan zoom in zoom out Jadi Anda bisa lihatnya lebih enak bisa lebih detail Anda bisa kelihatan semua objek yang ada di sana Tip Anda boleh screenshot Anda boleh fotoin kartu pilihan Anda Nah kalau sudah kalau sudah saya ingin ajak Anda untuk amati fotonya terlebih dahulu Anda boleh katakanlah ya tutup dulu gitu ya kata-katanya Anda boleh fokus ke fotonya terlebih dahulu kalau melihat dari fotonya apa sih first impressionnya kesan pertamanya Anda boleh jawab dalam hati ya setelah ini kita punya ruang untuk sharing bersama ya hmm kalau Anda lihat dari foto itu sebenarnya bagian apa sih yang paling menonjol untukku mana bagian yang paling memanggil-manggil saya apakah Anda suka dengan warnanya objeknya kah kalau objeknya objek yang mana dan kenapa kok itu menarik untuk Anda dan yang namanya foto ini kan pasti satu rentetan peristiwa yang kemudian diabadikan cepret nah kira-kira dua menit sebelum foto ini diambil di sana ceritanya kayak gimana ya ada peristiwa apa yang terjadi di sana dan dua menit setelah foto ini diambil ada peristiwa apa pula di situ gimana sih ceritanya nah ini sambil latihan ya kita jadi seakan-akan kayak sutradaranya Anda boleh bebas membuat jalan cerita dari foto ini nah bagaimana sebenarnya foto cerita ini cerita yang Anda buat dari foto ini ini terkoneksi oke bagaimana ini nyambung gitu ya dengan sisi Anda yang ingin jadi inovatif pastinya lah kalau Anda apa ya hadir di malam hari ini pasti punya satu intensi yang sama ya how to become innovative person everyday right nah pertanyaannya bagaimana foto ini terkoneksi dengan hal-hal yang menahan menahan ku selama ini bagaimana foto ini nyambung terkoneksi terhubung dengan mindset atau pola pikir yang selama ini menahan ku untuk jadi pribadi yang inovatif sekarang Anda boleh buka kata-katanya ini saatnya kita explore kata-katanya Anda bisa jadi suka Anda bisa jadi nggak suka dengan kata-katanya kalau yang nggak suka boleh diganti ya boleh diganti Anda bisa cari padanan kata yang lain yang itu lebih cocok sama gambarnya yes boleh banget Anda langsung pulisin di notes Anda kayaknya lebih cocok ini kata-katanya kata-kata itu kemudian apa mungkin mengingatkan Anda pada memori tertentu pengalaman tertentu mungkin pengalaman Anda ketika Anda mencoba menjadi pribadi yang inovatif tapi apa daya setiap dari kita pasti punya satu dua hal yang kemudian menahan kita untuk bisa 100% jadi pribadi yang inovatif dan bagaimana kata-kata itu juga beresonansi untuk Anda bagaimana kata-kata itu terkoneksi dengan foto dan kemudian menjawab pertanyaan challenge pertama dari Budirwati mindset atau pola pikir apa sih yang selama ini menahan untuk jadi pribadi yang inovatif oke Bu Amr juga udah pilih nomor lima so Bapak Ibu ada yang mau coba sharing dari foto pilihan Anda 1, 2, 3, 4, 5, 6 boleh saya mungkin close ini dulu ya silahkan silahkan ada yang mau sharing yang mau sharing boleh langsung open mic open camera juga kalau ternyata kamera belum memungkinkan open mic juga boleh ya Pak Ariyadi silahkan Pak Ariyadi pilih satu oke siap jadi begini hampir setiap saat saya berhadapan dengan kesempatan kesempatan gitu ya jadi saya seringkali berhadapan dengan situasi itu tetapi yang seringkali membuat pilihan untuk menentukan pilihan itu tadi jadi terabaikan karena sekali lagi yang dilihat apa sih sebenarnya manfaatnya itu kalau saya pilih itu tadi ya apa sih sebenarnya manfaatnya kalau ternyata oh pilihan lain sebenarnya jauh lebih baik gitu itu sifatnya subyektif ya Bu Margaret ya tapi sebenarnya kalau dari foto nomor satu itu saya melihatnya sebuah hal yang cukup menantang gitu loh kita tidak bisa menebak ada apa sih dalam foto itu dia melihat apa sih kenapa ada tanda kutip bentuk dimensi besar dan kecil ini ada orang tua diasumsikan dimensi besar orang tua dan dimensi yang kecil itu anak-anak ada apa sih dengan beda umur itu mereka melihat ke bawah gitu ya jadi ini 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 terserang saja gambaran kalau sudah sudah melihat ada sebuah kesempatan tapi timbang-timbang lagi iya enggak sih kalau ini diambil ragu-ragu gampangnya gitu Bu Margaret makasih Bu Margaret thank you Pak Ariyadi oke kalau melihat pertanyaan Bu Nyerwati berarti hal itu ya Pak keraguan itu yang ingin ditinggalkan ya siap siap oke Pak Ariyadi apa yang terjadi kalau keraguan itu sudah Anda tinggalkan Argo Bromo Bu apa itu Pak Argo Bromo lari 190 lari 190 oke thank you Pak Ariyadi oke ada yang mau sharing lagi Bapak Ibu silahkan saya mau coba boleh Bu Pamela mari izin of camp ya soalnya sambil ini sih sambil ngurus bocah jadi aku aku pilih kartunya nomor tiga tentang burung unta yang nyumput nyumput kepalanya itu pas lihat gambarnya itu awalnya bingung itu gambar apa ya apa sih pas digedein oh iya benar ini pas banget gitu sama situasiku saat ini gitu jadi memang ada beberapa orang terdekat juga bilang sih sebenarnya ide udah banyak ide pokoknya pas lah buat dilakuin tapi kok kamu kok ada aja gitu alasan yang sibuk lah yang anak masih kecil lah yang pandemi lah gitu padahal tinggal di action aja gitu loh udah tau caranya udah tau harus ngapain gitu kan goalsnya udah ada tapi belum gerak jadi ada aja alasan ya maksudnya mungkin ini nih mindset yang harus dibuang ini loh jadi kayak rasa takut lah jadi banyak banget alasannya hari ini alasannya A besok kalau ditanya lagi alasannya B gitu jadi oh cocok banget ya ini kartunya sama aku nih saat ini gitu wow oke Bu Pamela kalau ternyata kalau misalnya itu dirangkai dalam satu kalimat jadi sebenarnya apa sih yang kepengen ditinggalkan sama Bu Pamela sudah saatnya meninggalkan no apa jadi apa ya no excuses ya sekarang udah saatnya no excuses gitu jadi ayo Kaspol lakuin aja dulu jangan alasan terus gitu gitu sih rasanya no excuse Kaspol apalagi tadi pokoknya lakuin lakuin dulu lakuin dulu aja lakuin dulu aja jangan jangan cari alasan terus gitu selalu aja alasan takut lah takut gagal takut ditolak takut nanti diomongin orang banyak lah alasannya jadi ya berarti mindset yang ditinggalkan ya yaudah jangan banyak alasan yaudah langsung lakuin aja gitu rasanya kepikirannya begitu nah jangan banyak alasan langsung lakuin aja gitu ya thank you eh Bu Pamela kalau ternyata hal itu Anda tinggalkan Anda akan jadi pribadi yang seperti apa menurutku kalau dibayang-bayangin sih ya pasti lebih jauh lebih sukses dari sekarang ya kan ilmu udah ada nih ilmu udah ada selama ini selama dari awal pandemi itu aku kerjaannya ikutan training-training online gini loh ikut-ikut belajar banyak di rumah banyak baca buku cuma ya itu karena kenapa yang menghambat ya itu excuse-nya itu loh aduh takut ya takut ketemu orang lah terus ini alasan ada anak-anak udah apa ya masuk suna nyaman kali ya masuk suna nyaman karena pandemi di rumah terus gitu kan udah enak rasanya kalau buat memulai lagi ketemu orang lagi agak memulai laginya itu loh banyak alasannya itu Bu Pamela kalau tadi ini menarik saya boleh tanya ini ya sedikit lagi kalau tadi Bu Pamela bilang kalau ini berhasil saya tinggalkan alasan-alasan ini pastinya saya jadi lebih sukses gitu ya sekarang ini nah boleh tahu gak salah satu kriteria atau indikator tanda-tanda kesuksesan yang Bu Pamela maknai ketika berhasil meninggalkan itu hal kecil juga boleh gak harus selalu hal besar tapi Anda tahu ini tandanya indikator sebenarnya kalau yang alasan simpel yang paling simpel ini sih yang aku lakuin sekarang tuh masalah olahraga C. Margaret jadi simpelnya dari situ jadi aku dapat belajar banyak dari acara olahraga ini banyak ya ibu-ibu ya alasan aku gak bisa olahraga anakku masih sekolah online gak bisa olahraga anakku masih kecil akhirnya sempat untuk masalah ini doang yang kasus olahraga ini satu bulan ini aku berhasil ngelawan jangan pakai alasan jangan alasan terus cari waktu anak-anak misalnya masih tidur jam berapa yaudah olahraganya pas anak tidur kan bisa selama ini cuma alasan doang gak bisa loh anaknya sekolah ternyata setelah saya buang udah pokoknya harus dimantepin saya harus olahraga pokoknya minimal harus mau 10 menit mau 30 menit pokoknya harus ada olahraga sampai saya tracking saya caretin tanggalnya harus olahraga begitu itu eh bener loh 30 hari aku full loh gak bolong olahraganya aku aku pikir oh kalau dari yang sederhana aja loh dari kasus olahraga aja ternyata aku bisa harusnya yang acara lain yang bisnis lah ya masalah personal goals juga harusnya bisa juga dong ini kan yang simple aja sudah terbukti bisa gitu dari membuang alasan gitu sih yes 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 setuju banget wow thank you bu Pamela sama-sama bapak ibu walaupun kita tahu di ruangan ini bertiga puluh empat pastinya kita masih punya kok ya nanti ke depan ini ruang-ruang untuk sharing tapi boleh juga loh kolom chat ini selalu terbuka untuk anda anda juga boleh sharing di sana ya karena saya yakin bukan cuma sharing is caring tapi biasanya ketika kita sharing eh ternyata teman kita juga terinspirasi nah ini bagian juga bagaimana kita saling menginspirasi ya untuk menjadi pribadi yang saling apa membagikan semangat inovatif tadi anda boleh sharing juga di kolom komen ya sip nah itu pertanyaan yang sama bapak ibu untuk anda ya ketika anda tadi memilih satu foto anda juga kan udah menemukan nih ya apa yang selama ini menahan anda dan kepingin anda tinggalkan nah itu yang saya kepingin ajak bunir juga kepingin ajak anda untuk menuliskan itu dalam satu statement yang clear bapak ibu ya seperti saya tadi mengajak bu pamela oke kalau itu dibuat dalam satu kalimat sebenarnya apa sih yang kepingin ditinggalkan pola pikir yang kayak gimana sih itu kan biasanya bentuknya suara-suara dalam kepala gitu ya kalimatnya itu kayak gimana anda boleh tuliskan di kolom cat ya yang kepingin anda tinggalkan itu pola pikir yang seperti apa nah untuk anda yang sudah ketemu kalimatnya kayak pak ariadi bu pamela gitu ya anda boleh bapak ibu sekarang bunir itu kepingin ajak anda untuk benar-benar melawan wah ini memang ini memang obatnya tinggal salah satu seperti ini ya kayak tadi saya suka semangat yang bu pamela itu yang dilawan nah lawannya seperti apa coba refraser bapak ibu susun ulang kalimat itu jadi setelah anda menuliskan kalimat pola pikir yang apa sih yang kepingin anda tinggalkan anda boleh susun ulang restrukturisasi kalimat itu oke sebagai jawaban ketika suara itu muncul lagi dalam diri anda cukup clear pak ariadi oke yang kepingin ditinggalkan tadi itu rasa ragunya gitu ya wah ini ini betul nah seperti ini pak ariadi jadi pengen ditinggalkan adalah keraguannya dan setelah di restrukturisasi gitu ya atau mungkin nanti dalam perjalanan ke depan oke rasa ragu itu muncul lagi anda seperti kayak punya mantanya gitu dalam satu kalimat anda bilang pada diri anda eh setelah ragu kesempatan tidak pernah datang dua kali dalam kadar yang sama oke anda silahkan temukan satu kalimat itu bapak ibu kalau semisal suara dalam kepala anda menahan anda lagi dengan kalimat itu anda kepingin jawab apa untuk melawan dia nah yuk tulis di kolom chat saya tungguin saya tungguin kalau misal ada contoh juga boleh ya siapa yang bersedia volunteer memberikan contoh juga boleh nah bu ana wih ini menarik bu ana sesanti saya pengen undang bu ana statement yang pengen ditinggalkan apa ini sampai benar-benar bisa lahir kata-kata harus menarik banget bu ana maaf saya gak bisa on cam ya ya kebetulan saya sih beberapa bulan yang lalu itu mengalami kejadian yang paling paling berharga sih dalam hidup saya setiap bulan tiga kemarin saya tuh mendampingi mama saya yang sakit keras dan beliau sudah pergi saya tuh bu ana turut berduka thank you jadi saya harus move on karena ya gitu kita harus tetap berlangsung thank you thank you bu ana thank you harus move on karena hidup masih tetap berlangsung wah kak Vicky juga nulis jangan males malesan mulu-mulu kayak anak kecil buat dapetin hal yang bagus kita kita atau saya nih kak Vicky ya make it precise bapak ibu karena kalimat ini untuk diri anda juga ya kado untuk diri anda untuk semangatin diri anda karena ini pesan yang kepengen bunir untuk kita dapatkan malam hari ini kadang kalau sekeliling kita udah gak ada orang mau gak mau orang terakhir yang menyemangati diri kita jangan cuma diri kita sendiri jadi kita mesti punya satu kalimat pamungkasnya ketika nah ternyata halangan itu muncul dari dalam diri kita bu Pamela no excuse just do it now or regret letter ayo bisa-bisa ini kalau kata millennials yuk bisa yuk gitu ya biasa yuk thank you bu Pamela ayo bisa-bisa-bisa-bisa yuk saya tungguin nih mana nih suaranya Pak Suardi Bu Anindya Bu Obi waduh Bu Obi juga Bu Fa Pak Muhammad Yusuf nah Bu Ambar akhirnya ketemu menemukan sesuatu yang baru itu satu langkah ke depan oke thank you Bu Ambar Bu Dana juga boleh ya atau mungkin Insari masih sama nih kali mana yang di VOC just do it just do it saya kan dapet kartu nomor 6 ini mau sharing aja Mbak yes yes please dapetnya yang nomor 6 mediocritik oke ini pertama terkoneksi dengan saya karena saya ngeliat ini kayak orang yang apa ya dia tenggelam gitu karena dia tidak mau bergerak dia putus asak kemudian dia seperti terbenam sedikit masih berusaha untuk bernafas dengan ada yang gelembung-lembungnya itu jadi dari sini saya mengkoneksikan dengan saya adalah kalau kita dikaitkan dengan artinya juga ya mediocritik itu jadi kalau kita mau biasa-biasa aja gitu istilahnya yang setengah-setengah aja mungkin kita akan seperti itu kita berada di suatu situasi yang menyesakkan lah boleh seperti itu ya kalau interpretasi saya untuk gambar ini seperti itu dalam keadaan yang sesak gitu ya dengan kompetisi sesak segala macam jadi saya merangkum dalam satu kalimat agak sulit tapi yang pasti kita harus berani untuk melangkah keluar daripada situasi yang membuat kita sesak seperti itu jadi mungkin kata ininya kalau kemarin just do it sekarang harus lebih berani seperti itu lebih berani untuk mencoba lebih berani untuk mencoba lebih berani ya Bu Nana terima kasih jadi kalimatnya jadi kalimatnya apa Bu Ririn gak perlu takut gak bisa merealisasikan ide mulai aja dulu kalau gak mulai gimana merealisasikan ya kan rasa kebanyakan alasan Bu Ririn apa rasanya bedanya rasanya kalau antara diketik doang sama diomongin langsung beda sih kalau diomongin langsung tuh kerasa merinding gitu karena tanggung jawabnya sosial ya didengar semua orang oke thank you Bu Ririn oke siapa mau open mix saya undang nih ini kesempatan Anda nih woi Bu Fa Bu Fa udah udah milih juga Bu Fa mau sharing satu kalimatnya Bu Fa mungkin kan gak halo hai Bu Fa satu kalimatnya apa nih kalimatnya itu kan gambarnya choice ya gambarnya anak nomor lima saya ada banyak pilihan disitu dan si anak itu menunjuk satu itu menunjuk satu candy men ya itu kalau saya bisa menunjuk seperti itu akan lepaskan keraguan dalam menentukan jadi pilih pilih satu atau fokus satu di bisnis sementara ini masih bimbang antara ini atau ini menarik jadi satu kalimatnya apa nih Bu Fa ketika kepimbangan itu nanti muncul lagi dalam tanda tentukan satu pilihan dan fokus di satu bisnis itu thank you langsung catat ya Bu Fa catat di kertasnya gede-gede kalau perlu nanti tulisannya ditempel dekat tempat tidur samping tempat tidur juga boleh jadi setiap pagi langsung teringat gitu ya thank you Bu Fa for sharing oke Mbak Bima thank you juga udah sharing atau langsung mau disebutin nih langsung baca sendiri ya Mbak R saya tuh takut salah banget takut salah banget jadi kalau mau melakukan sesuatu sering dipikir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 akhirnya gak ditakuin yaudah akhirnya saya tadi mikir emang kenapa sih kalau salah kan salah kan saya bukan malekat gitu mungkin juga saya bisa bilang emang kenapa kalau salah idenya salah kan gak dosa ya kan ini mau berpikir inovatif ceritanya mau berpikir yang berbeda ya rasanya sih harusnya yang dipikirin bukan yang sesuatu yang ini ya yang berkentangan dengan value gitu jadi emang kenapa kalau salah kan boleh salah gitu saya kan bukan malekat thank you Mbak Miwa ya mau ngomong itu sering-sering ke diri saya langsung tepokin makasih Mbak Ren thank you Mbak Miwa wow udah banyak yang share juga di kolong komen Pak Budi Pak Budi ayo berubah wah ini yang tos juga ya here and now coba dulu dan lakukan yang terbaik fokus pada apa yang bisa kamu maksimalkan Bu Iwanita menarik Bapak Ibu inilah powernya ketika Anda mengetik dengan Anda menyuarakan nah saya kepingin Anda sekarang ambil moment wey jedanya disini ambil jeda Anda boleh nih kalau Anda lihat ke layar Anda ini kan Anda bisa pin diri Anda masing-masing Anda bisa pin diri Anda kalau yang Anda di laptop kalau yang Anda di HP cari aja diri Anda saya ajak Anda ambil waktu sejenak Anda bisa utarakan kalimat itu pada diri Anda mau ditambah tepukan dibahu juga boleh mau tambah butterfly heart untuk diri Anda juga boleh kalau misal memungkinkan di ruangan itu kayak Pak Alva sendirian di mobil mau disuarakan dengan lantang pada diri Anda juga boleh saya ajak Anda itu 30 detik Bapak Ibu silahkan Anda boleh sampaikan kalimat penangkal kalau bahasanya Mbak Bima kalimat penyemangat kalimat yang membantu Anda untuk benar-benar bisa melawan rasa ragu rasa bimbang Anda alasan-alasan Anda take your time 30 detik confidence please ada yang salaman nih salaman thank you how do you feel Bapak Ibu setelah Anda mengucapkan kalimat itu pada diri Anda boleh sharing di kolom chat how do you feel apa perasaan Anda ada gak perasaan yang berubah Anda juga boleh drop di kolom chat plong Pak Ariyadi semoga agro bromo ya tadi ya eh bener ya agro bromo salam ya Pak Ariyadi sekarang gitu salam agro bromo oke plong lebih bersemangat thank you Bapak Melna be free yes bukan malaikat ya jadi boleh oke saya tunggu sharing Anda juga di kolom chat ya Bapak Ibu how do you feel ketika Anda udah mengatakan itu lebih plong merasa clear pikirannya good Pak Budi thank you lebih plong sip nah kalau sekarang udah lebih plong lebih free ini nih nyambung dengan insightnya Pak Alfa tadi ketika denger videonya Bu Nirwati ngomongin tentang area kolaborasi gak bisa sendiri ya kadang apalagi kalau ide kita ini sangat brilliant gitu ya dan artinya butuh apa ya butuh untuk menggerakkan orang-orang yang lain untuk bergerak bersama kita saya punya satu video ini saya meneruskan hadiah dari Bu Nirwati Anda boleh simak Anda boleh nikmatin kurang lebih durasinya tiga menit ya nanti Anda di akhir video juga boleh sharing insight apa yang Anda lihat di sana ya Bu Ana lega thank you ini hadiah dari Bu Nirwati silahkan dinikmati terima kasih terima kasih terima kasih enjoy the video selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke itu kado dari Bu Nirwati untuk Anda banyak kejutan malam hari ini so what do you think kado dari Bu Nirwati baru saja menghantar kita untuk masuk ke proses selanjutnya any comment oh lupa merah suka banget Pak Ariyadi oke keren ada hal yang jadi insight mungkin buat Anda pembelajaran oh Bu Pamela kebersamaan yang bersinergi menciptakan harmoni wah puitis banget Bu Pamela nah ekstrasi dalam kebersamaan Bu Savitri Palfa keluarga besar Rogers iya betul teruk ya kolaborasi sangat penting untuk sinergitas ternyata piano bukan cuma tootsnya aja yang bisa dipencet jangan-jangan nanti piano di rumah dibongkar satu dalam semangat it is fun doing something together yes semua punya peran iya Pak Alfa yes betul banget yes itulah yang sebenarnya Bu Nirwati ingin ajak kita semua untuk menghantarkan kita ke pertanyaan yang kedua Bapak Ibu apa itu pertanyaannya ini dia nah Bu Nirwati ingin mencalon sekali lagi siapa sih sebenarnya yang bisa saya ajak berkolaborasi agar saya jadi pribadi yang semakin inovatif hmm kayak insightnya Pak Alfa ya kita melalui sendirian jaman sekarang kali ya perlu kolaborasi nih ayo Bu Nana langsung kolaborasi untuk kolabor aksi menarik Bu Ana saya suka banget dengan term ini dimanapun posisimu bisa berperan exactly Bu Fa ini juga insight saya waktu menyimak kadu dari Bu Nirwati gila ya inilah ada pergeratan ada movement everybody punya peran di sana thank you so much so Bapak Ibu siapa yang dimaksud Bu Nirwati bisa jadi ini apa ya sosok entah itu teman entah itu keluarga yang bisa support Anda gitu ya karena kolaborasi tidak sesempit ngomongin kolaborasi dalam satu project misal kita punya ide sebuah ide yang inovatif kemudian kita ingin eksekusi yes itu kan butuh tim juga ya untuk merealisasikan itu berkolaborasi yang dimaksud Bu Nirwati tidak sesempit ngomongin tentang orang-orang yang terlibat langsung dalam projek inovatif Anda tapi bisa jadi ini sosok-sosok yang mensupport Anda yang artinya support ini sangat signifikan juga supaya untuk merealisasikan ide inovatif Anda yang apa juga bisa diartikan dalam arti tidak cuma sosok seseorang tapi bisa jadi instansi lembaga apapun resources yang ada di sekitar Anda mulai dapat idenya ya Bu Ana langsung my hope gitu ya suami langsung yes yes pastinya Anda punya langsung kebayang sosok-sosok itu bukan nah Bu Nirwati tidak ketinggalan juga beliau kasih kita clue buat Anda yang masih mungkin siapa lagi ya gitu ya siapa lagi yang bisa saya ajak berkolaborasi dan itu ternyata perannya sangat signifikan ya Bu Nirwati sudah siapin kalau yang tadi kita mainkan itu dari seri The Coaching Game yang kali ini ini dari seri The Faces memang sengaja foto-foto ini isinya semua wajah gitu ya nah ini kalau di Points of View tools ini akan didapat teman-teman ketika di level 2 nah gitu nah Anda bisa lihat di sini memang sengaja wajah-wajah saya tahu ini mungkin bukan wajah-wajah yang Anda kenal gitu kan ya nggak langsung literally foto dari sosok-sosok yang mendukung Anda tapi siapa tahu gambar diri ini gitu ya semangat atau mungkin karakter yang dipantulkan oleh sosok yang ada di layar ini mengingatkan Anda mengingatkan Anda pada satu sosok yang wah ini loh ini loh dia ini yang perlu saya ajak kolaborasi supaya membantu saya merealisasikan ide-ide inovatif saya ya jadi mainkan aja media kreatif ini kalau Anda oh sahabat karib umi langsung ingat sahabat karibnya yes buat Anda yang memilih dari foto Anda juga boleh ya pilih angka 1 2 3 4 5 6 wih sosok mana yang paling menginspirasi Anda ya yang bisa Anda ajak kolaborasi kalau Anda udah yakin nih kayak tadi ada ada tadi suami ya Bu Ana Susanti wih boleh juga nih kalau Anda lihat kalau Anda lihat dari kenang foto ini suami Anda itu mendekati yang mana sih dari sisi karakter dari sisi value-nya juga bisa ya gitu untuk sesaat lupakan gender lupakan usia gitu ya mungkin ada kesamaan itu tadi kesamaan semangat gitu ya Anda bisa pilih dari foto yang ada di layar Anda 3 3 2 6 semua menarik ada 1 ada 5 good ada 5 juga oke ada 1 ya Anda boleh amati ya Bapak Ibu Anda juga boleh screenshot Anda boleh foto Pak Budi 4 good Anda boleh foto Anda boleh screenshot Anda boleh amatin wih kalau Anda coba temukan apa 3 karakter dari sosok ini sosok yang ingin Anda ajak kolaborasi temukan Bapak Ibu 3 karakter yang itu terpancar olehnya yang itu bisa membantu Anda untuk menjadi pribadi yang tadi inovatif tuliskan 3 karakter utamanya silahkan Pak Alfa 5 Bu Ambar 3 good Anda boleh tulis di agenda Anda coba sih terjemahkan 3 karakter apa sih yang dipancarkan dari sosok yang Anda pilih sosok yang Anda bisa ajak kolaborasi wah Bu Ana wah ini menarik ini inovatif banget ini ini lucu langsung 3-5-1 gitu ya nah Anda juga boleh tuliskan Bu Ana kualitas diri apa nih dari sosok nomor 3 yang dia punya nomor 5 nomor 1 yang Ibu tangkap sehingga Anda melihat ini sosok yang bisa Anda ajak kolaborasi yang sudah ketemu 3 langsung tuliskan di kolom chat atau mau langsung open mix sharing 3 hal itu juga boleh ada Bu Gumi Bu Gumi belum bersuara nih mau sharing Bu Gumi langsung ini ada gak ya Masin ya oh iya ada oke saya coba kalau kata saya sih yang nomor 3 itu di mata saya kayaknya orangnya bisa memberi masukan ketika mungkin saya lagi apa punya projek terus kemudian saya ceritakan atau bisa jadi ketika saya punya ide kayaknya dia mau denger mau memberi masukan terus bisa apa ya bisa menerima gitu loh mungkin ide-ide saya meskipun sekecil apapun kayaknya dia bisa menerima itu yang saya rasakan dari nomor 3 thank you Bu Gumi sabar satu dua mau mendengarkan tiga bisa memberi masukan ya Bu Gumi iya good thank you Bu Gumi sama-sama wah Pak Alva mau langsung bersuara masih di jalan nanti aja oh iya nanti aja udah kalau belum sampai iya tapi bisa ngetik ini lah yuk stop dulu stop dulu Jess yang penting selamat ya Pak udah dulu jeda pause oke saya bantu bacain dewasa matang dan matan oke kalau Bu Fa ceria nothing tulus always be happy dan yang ketiga reflektif ya ini ya orangnya yang suka refleksi diri mengacak ke dalam diri kalau Bu Ana karakternya optimis menyejukkan dan antusias ya Bu Ana menyejukkan ini ciri-ciri karakter suaminya yang ditulis Bu Obi apa nih Bu Obi keponakan-keponakan dan masa kecil saya oh kreatifitasnya unlimited courage dan imaginative oke ini kriterianya ya banyak ide atau asyik bertindak spontan transparan wah thank you Pak Tanto selalu ceria semangat dan menghargai kalau Mbak Mimah berpandangan luas selalu support optimis Bu Yuanita sabar mendengarkan wah jadi empat nih ya sabar mendengarkan realistis perfectionist dan kreatif good Bapak Ibu kenapa sih Bunir itu kepingin ajak Anda untuk menuliskan tiga karakter ini karena bisa jadi loh karena kan ini ngomongi innovative everyday bisa jadi dalam perjalanan Anda ke depan Anda masih punya possibility untuk bertemu dengan banyak sosok ya entah itu di tempat kerja dimanapun Anda berada opportunity itu pasti ada dan harapannya ketika Anda apa ya menyadari gitu ya karakter-karakter seperti apa sih orang-orang yang ingin bisa saya ajak kolaborasi semoga Anda ini lebih mendekatkan Anda ini satu langkah mendekatkan Anda untuk menemukan sosok-sosok ini ketika Anda tahu kriterianya jadi lebih mudah kan kalau mau kolaborasi sama orang gak cuman by feeling kayaknya orang ini cocok deh tapi Anda bisa mengamati dengan dengan lebih clear clarity Anda tahu orang ini bisa bijak sabar dan tangguh ambil busa fitri jadi teman kolaps nah ini saya jadi dakdikduk kalau tadi nama saya disebut kriterianya bundanya kayak gimana ya apakah saya bisa masuk ke kriteria itu ya saya ini seri ya mbak tiga karakter saya tadi pilih yang nomor lima itu nothing to do usia cuman memang kenapa saya lihat yang nomor lima karena memang saya lihat foto ini adalah orang yang istilahnya ramah ramah yang apa ya mbak istilahnya si open gitu lah istilahnya ramah oke terus kemudian juga bisa membantu dalam artian mengayomi seperti itu mengayomi dan juga yang bisa mengencourage saya gitu lah encourage thank you so much menana sip wah menarik ya semoga kriteria-kriteria ini anda jadi mungkin awalnya kalau pertama kali anda berada dengan pertanyaan itu mungkin anda langsung terpikirkan sosok seseorang gitu ya tapi hopefully ketika anda sudah berhasil menuliskan karakter-karakter ini mungkin anda jadi kepikiran iya ya teman saya yang ini punya kualitas yang sama nih di area ini boleh dong itu saya bisa ajak kolaborasi nah anda boleh eksplor disitu ya mbak ibu sip menarik nah bunir masih punya satu pertanyaan challenge ya buat kita tadi total ada tiga dan kita udah berhasil jawab dua gitu ya nanti hasil insight anda malam hari ini anda mau foto anda mau masukin ke social media juga boleh ya teks kalian bunir bunir selesai nih tiga pertanyaan terjawab nah pertanyaan ketiganya apa yuk kita lihat bersama-sama pertanyaan ketiga bunir itu kemana bunir dia lagi menyalakan semangat inovatif di lapak sebelah saya jadi ingat bunir malah jadi kalau yang aslinya bunir wati gitu ya apa yang akan kukatakan pada mereka yang mencoba menahanku ini pertanyaan ketiga apa yang kukatakan pada mereka yang mencoba menahanku nah ini berangkat juga dari pengalaman bunir ternyata kalau kita udah berhasil melawan keraguan kebimbangan yang muncul dari dalam diri udah aman nih ya udah berhasil melawan tau juga nih siapa aja yang bisa diajak kolaboratif ternyata bunir juga ngalami ini gak semudah itu loh maksudnya di lapangan waktu eksekusi ide itu pasti ada aja gitu ya oh bisa datang dari mana pun kata bunir bisa jadi datang dari orang terdekat bisa jadi datang dari teman siapapun bisa dan ketika keraguan itu ternyata muncul dari orang-orang sekitar yang seringkali bilang emang bisa beneran kamu cobain bisnis itu gitu kan eh bisnis itu kemarin karena tadi ada beberapa yang topiknya bisnis ya milik the bisnis bisnis itu kemarin teman aku gak berhasil udah gagal gitu kan apa yang Anda ingin katakan pada mereka yang mungkin gak sengaja sih ya bisa jadi itu gak sengaja mereka hanya kepingin apa membuat kita lebih berhati-hati yes bisa jadi tapi kadang hal-hal itu justru malah bisa menyurutkan semangat ya nah apa nih yang kepingin Anda katakan untuk mereka yang mencoba menahan Anda bisa jadi ini konteksnya sengaja dan tidak sengaja nah kita akan main lagi wah Bunir juga udah siapin medianya kali ini dari seri flow seru ya Bunir ngajak kita mainnya beranek ragam ini dari seri flow ada 6 foto Anda bebas pilih satu ya pilih satu yang kalau Anda nanti di perjalanan ke depan bertemu dengan orang-orang netizen yang mencoba menahan Anda Anda kayaknya mau langsung kasih kartu ini aja seret biarkan kartu ini atau foto ini yang berbicara seret dan foto nomor berapa foto nomor berapa yang mewakili apa yang Anda ungkapkan ketika ada seseorang yang ingin mencoba menahan Anda oke nomor 3 nomor 6 nomor 4 oke Anda boleh mengobservasi foto ini menikmati foto dan kata ini seperti proses kita di pertama tadi ya Bapak Ibu Anda boleh fokus dengan objeknya mana yang menarik untuk Anda dan Anda boleh memaknai hal itu dan biarkan insight itu membantu Anda menanggapi menanggapi orang-orang yang suka underestimate Anda yang suka ragu pada diri Anda yang suka mengecilkan diri Anda bahkan jawabin aja pakai foto 634 oke good seiring sejalan Pak Tanto oke yang belum bersuara dan kepingin sharing monggo ada Miss Pipit Pak Tanto silahkan yang mau sharing kenapa kok pilih foto bro Irfan belum sharing bro Irfan bro Irfan masih ada di sana nggak ya Pak Budi 1 Pak Yuda 2 Busa Fitri 3 oke hmm apa yang Anda katakan saat ada orang-orang yang mencoba menahan Anda bufah 3 oke kalau kata-kata itu Bapak Ibu dirangkum dalam satu kalimat seperti apa itu Bapak Ibu apa yang ingin Anda ungkapkan ketika atau saat ada orang-orang yang mencoba menahan Anda statementnya seperti apa silahkan ini saat ini panggungnya Anda oke 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 silahkan yang mau take the stage ambil kesempatannya suarakan dengan nantang lagi asing ngetik ini kayaknya boleh juga ya mau diketik di kolom chat boleh mau langsung dilantangkan juga boleh nah ini yang ada Pak Tanto Pak Tanto mau open mic biar ada sensasi merinding kalau kata Bu ini sebutin hai Pak Tanto ya kalau kita mau informasi ya kalau kita mau maju bersama haruslah maju kalau nggak mau yaudah lupakan itu kita tinggalin terima kasih take it together or keren ada lagi yang mau bersuara langsung open mic dengan lantang yang sudah sharing mau open mic lagi boleh rasanya kok kayaknya udah nahan nih udah kepingin keluar gitu boleh juga oke selamatkan oh ada Pak Yuda Pak Yuda tadi mini nomor 2 meminimalkan meminimalkan resiko kegagalan atau penyesalan akibat ketidakselarasan ekspektasi dengan realita aku boleh ngomong lagi ya aku boleh aku pilih nomor 6 yang gambarnya sepatu gambar 6 sepatu oh oke untuk mengatakan pada mereka yang mencoba menahan inovasi yang mau kita lakukan kita memang mesti menyediakan beragam jemis sepatu sesuai dengan ukuran mereka masing-masing karena setiap orang punya ukuran sepatunya sendiri-sendiri semua orang punya size-nya sendiri-sendiri jadi kita gak bisa samain ukuran sepatu masing-masing orang tapi sepatunya tetap warna yang sama tetap dua kiri dan kanan dan seperti tadi ditulis oleh Bapak siapa tadi mari kita jalan bareng ke depan oke gitu terima kasih Pak Alva kalau disantai rumah ngomongnya agak panjang bisa udah mindful ya Pak terima kasih thank you Bu Pamela hidup itu seperti permainan ada saatnya kamu menang dan kalah tapi tunggu saja sampai saya memenangkan permainan ini just enjoy the game just enjoy the game Bu Pamela kalau Bu Ririn dibawa enjoy aja kayak lagi main dan buktiin kalau in the end aku yang bakal jadi pemenangnya loh salaman lagi nih Bu Ririn salam Bu Pamela Bu Nana mencoba untuk memahami apa concernnya dan mencoba berkompro berkompromi untuk win-win berkompromi supaya win-win solution sehingga tetap bisa berjalan bersama wah Mbak Mima kalau Anda meragukan ide saya ya sudah gak apa-apa tapi saya akan tetap menjalankannya tangguh alias cuek aja Mbak Mima banget lah ini thank you ditunggu ya Pak Muhammad Yusuf ada Pak Adi Pak Ima Pak Budi juga boleh menuliskan di kolom chat statement apa nih ungkapan yang ingin Anda sampaikan saat ada orang-orang yang mencoba menahankan Anda ya hmm Bova tadi pilih kata nomor tiga playfulness just enjoy the game salaman lagi kan hari ini suka banget ada yang ini ya pakai termsnya enjoy the game nah buat Bapak Ibu yang sudah dapat kalimatnya ini saya ingin ajak Anda untuk nah coba telusuri lagi tuh dari proses yang pertama tadi kan Anda menuliskan di catatan Anda ya mulai dari pertama mindset gitu ya bagaimana melawan mindset Anda yang selama ini menahan Anda kemudian Anda melihat eh ini loh karakter-karakter orang yang bisa saya ajak kolaborasi dan baru saja kita ini loh statement nanti buat berjaga-jaga ketika ada orang-orang yang mencoba menahan oke thanks buat opininya gitu ya kamu ya Anita nah ini ngomongnya sambil diam senyum abaikan lalu tinggalkan kayak semuanya Pak Tanto ya gak mau ya udah live gitu ya wah bumi wah ini bumi yang bisa baca nih bumi ini pelafalannya seperti apa bumi mau oke yes manjada wajada manjada wajada apa itu artinya siapa yang bersungguh-sungguh dia yang pasti berhasil wah i love it siapa yang bersungguh-sungguh dia yang pasti berhasil saya rasa gak ada yang sia-sia exactly yes thank you bu wow so Bapak Ibu kalau begitu Anda udah jawab tiga pertanyaan challenge-nya Bunir Wati untuk apa yang Anda tunggu untuk bisa jadi pribadi yang inovatif everyday nah ini yang kepingin Bunir ajak selanjutnya Bapak Ibu tadi Anda udah melakukan satu journey ya kita menjawab tiga pertanyaan challenge-nya Bunir Wati maka yuk temukan bendang merahnya sekarang kalau Anda melihat perjalanan Anda gitu ya so what is the most significant insight yang Anda dapat dalam proses malam hari ini ini legacy-nya Bunir Wati malam hari ini ya insight apa yang paling signifikan insight bisa jadi orang melihat ini kayak kesimpulan bisa juga gitu ya kalau Anda kepingin menyimpulkan Anda kalau menarik bendang merahnya apa sih bendang merah dari proses malam hari ini untuk diri Anda karena ini bukan untuk Bunir Wati tapi untuk diri Anda Anda boleh tulis di kolom chat kalau nggak bisa nulis boleh ngomong ya boleh nanti ditulisin Kak Vicky kepada yang terhormat Ibu Tirwati saya Alva semoga-moga Ibu mendengar ini insight yang saya dapatkan dari tiga pertanyaan Ibu bahwa untuk menjadi pelopor itu menjadi pionir itu kita harus siapkan regunya kita harus siapkan timnya dengan semua kemampuannya dengan semua kemampuan masing-masing dengan sepatu yang ukuran masing-masing dan yang paling penting harus tunjukkan prestasinya inovasi itu kolaborasi dan prestasi terima kasih terima kasih Pak Alva saya jadi dapat ide ini saya ajak Anda kolaborasi kalau tadi Bu Niri kasih kita surprise malam hari kita kasih Bu Niri surprise insight Bapak Ibu yang mau open mic open aja nanti recordingnya saya bikin spotlight nanti Bu Niri Wati suruh cek di menit itu ini insight-insight Anda dari prosesnya Bu Niri Wati kita kasih surprise ada lagi yang mau sharing saya buka dua orang karena ini udah jam 9 nggak kerasa dua orang kita kasih surprise ada yang mau share insight-nya walau hari ini mau ngakili ada-ada boleh bebas siapapun apapun insight-nya yang Anda dapat kita kasih surprise video ganti buat punya ada Bapak Ibu saya mau coba deh boleh Bapak Mela yes oke thank you Bu Niri Wati buat sesinya dan warisannya itu sangat bermanfaat bagi saya dan saya akhirnya baru menemukan kalau sebenarnya untuk terus berinovasi itu saya harus mengandalkan sisi inner child saya dan ternyata memang yang dominan itu memang inner child saya yang bekerja dari kreativitas sepertinya kebersamaan sampai rasanya kayak bertindak sebodoh terhadap larangan ya kayak anak kecil kan kalau dilarang tetap aja maju nah disitu saya dapat insight-nya jadi oh ternyata ya selama ini ternyata saya itu harus mengandalkan sisi inner child saya gitu untuk terus berinovasi thank you Bu Niri Wati buat sesi ini luar biasa keren thank you Bu Pamela kita akan jadi karisti memang untuk Bu Niri Malam hari ini boleh satu lagi yang berkenan langsung open boleh cowok bebas insight-nya ada? cuma dua nih perwakilan silahkan oh Bu Ririn ya boleh silahkan insight-nya itu ada tiga sesuai ya tadi yang pertama untuk bisa inovatif itu jangan takut jangan takut mencoba yang kedua support system itu penting yang ketiga gak usah dengerin omongan orang complete ya thank you Bu Ririn thank you so much udah pas tiga ya ini ada satu lagi dari Bupa di kolom chat insight-nya pilih satu bisnis dan fokus di situ kerjasama dengan diri sendiri dan jadikan bisnis as a game thank you Bu Niri ini datang dari Bu Yuanita musuh dan hambatan terbesar seringnya bukan muncul dari luar tapi dari dalam diri kita sendiri belajar menaklukkan diri sendiri mulai dari mengenali diri sendiri beautiful thank you Bu Yuanita oke Anda juga boleh ya share terus di kolom chat Bapak Ibu kalau Anda lebih nyaman untuk mengepik it's okay ya nah itu insight-nya yang Anda bawa pulang semoga Bu Ambar jadi tiba-tiba jadi bola lampunya langsung ting gitu ya dapat jawaban semoga proses malam hari ini juga berkenan ya Bapak Ibu dan bisa menemani perjalanan Anda sehari-hari untuk jadi pribadi yang semakin inovatif by the way proses yang Anda alami malam hari ini Anda juga boleh duplikasi ya ini saya meneruskan misi yang Benirwati ya artinya kalau Anda merasakan manfaat dari alur proses ini Anda boleh teruskan artinya Anda boleh bawa struktur coaching malam hari ini ini kan kurang mempikir struktur coachingnya ada tiga pertanyaan Anda juga bisa gunakan ini bersama dengan tim bersama dengan rekan-rekan Anda Anda mau pakai di kantor Anda mau pakai di komunitas sangat-sangat boleh ya langsung keren banget yes gila ya langsung keren lah Bu Nirwati makanya itu feel-nya pasti beda kalau ini prosesnya datang dari pengalaman beliau keren banget memang mungkin namanya mulai sekarang Ibu Nirwati Margaret itu beda saya juga bersyukur banget malam hari ini boleh berkenan boleh berkenan juga meneruskan pesannya Bu Nirwati untuk Anda luar biasa yes nanti saya sampaikan salamnya Pak Ariyadi Pak Fahmi insight-nya inovasi dimulai dari lompatan eksponensial keluar dari hambatan exactly gila ya keren banget ya insight-nya yes yes so itu pesan terakhir dari Bu Nirwati Bapak Ibu Anda boleh teruskan semangat ini Anda boleh duplikasi prosesnya kalau Anda pingin mainkan prosesnya pakai points of view juga boleh Anda boleh kontak Bu Nirwati kontak orang-orang yang mengundang Anda malam hari ini itu juga boleh ya mau kepoin sosial medianya Bu Nirwati points of view Indonesia juga sangat boleh di ruangan ini sebenarnya banyak juga teman-teman tribe ada Palfa Mbak Mima Bunana Buririn juga Pak Muhammad Yusuf juga hampir hampir semuanya ya teman-teman boleh terkoneksi juga ada sosial media kepoin kalau misal mau pakai points of view seperti apa thank you Bu Va semoga dapat insight malam hari ini ya terima kasih sudah memberikan semangat ya Bu Ana itulah kenapa local uplifting ini didedikasikan jadi program ini ada secara rutin sebulan sekali dan ini memang datang dari inisiatif teman-teman points of view tribe nah inilah ruang mereka berbagi dan memberikan semangat untuk publik jadi makanya kenapa sesi ini terbuka untuk semuanya dan kita akan ada lagi di bulan depan Bapak Ibu di bulan Juni nah nantikan pastinya dengan topik-topik yang beragam juga pastinya seputar kehidupan sehari-hari kita juga yang itu praktikal bisa kita terapkan juga nah kapan waktunya siapa yang akan membawakan temanya apa nantikan aja ya kejutannya Anda boleh terus kepoin social medianya points of view atau kemudian juga sering-sering cek email biasanya kami juga kirimkan notifikasi itu lewat email lewat whatsappnya juga jadi dari teman-teman points of view Indonesia team kalau Anda punya kontaknya Anda boleh save itu supaya Anda tidak ketinggalan info-nya so nah thank you Kak Vicky ini sudah langsung dimunculin ya betul nah itu mau lewat sosmednya Bunir bisa sosmednya points of view mau lewat youtube-nya juga bisa nah youtube-nya di sana ada juga beragam tema yang bisa Anda ikutin podcast ya sekarang kita juga punya podcast Bapak Ibu itu sharing teman-teman podcast-nya namanya inside sama nih ini persembahan dari points of view tribe dan Anda nanti bisa catch up tuh bagaimana cara-cara kreatifnya cara-cara inovatifnya teman-teman tribe itu kalau ngelakuin pendampingan atau pengembangan SDM dimanapun ya di komunitas di organisasi Anda bisa keep point di situ pengalaman teman-teman profesional akan dibagikan di sana untuk Anda juga biar makin inovatif ya itu Bapak Ibu kurang lebih prosesnya malam hari ini semoga Anda berkenan Bunirwati iya gak muncul beliau masih bertugas menyalakan api semangat inovatif kangen dan pengen denger coaching darinya nanti kami sampaikan salamnya dari Umi Eni Pak Yuda thank you yes betul thank you so much Bapak Ibu untuk prosesnya malam hari ini semoga berkenan dan sebelum kita berpisah kita mau foto dulu kali ya biar mengabadikan momen buat Anda yang memungkinkan untuk open cam boleh open cam secara kita mau ambil foto perlu gini atau gini Pak Alva saya mau background yang hijau-hijau yang seger biasanya musik luar jangan-jangan nanti digigitin nyamuk oke Kak Vicky silahkan kita dipimpin oke Bapak Ibu bisa nih siapin pose yang menunjukin semangat inovasinya kayak Pak Alva tuh gini atau mau yang lain kayak gini juga boleh bu Nana udah gini ini saatnya gaya inovatif ya Pak Vicky kalau biasanya benar-benar benar-benar cari gaya inovatif udah Pak Tanto akhirnya muncul tunjukkan gaya inovatif gaya yang paling inovatif tuh dibukakan bu Manel nggak bawa pisau nanti pada kabur disini itu pisau nya viral sekali oke Kak Vicky kita hitung yuk kita hitung ya mulai nih saya bagulah saja deh oke satu dua sekali lagi satu dua thank you thank you thank you so much Bapak Ibu oke kita jumpa di bulan depan ya di sesi local uplifting selanjutnya thank you selamat beristirahat selamat beristirahat selamat menjalankan spirit inovatif salam inovatif salam inovasi selamat menikmatian selamat menikmatian jangan leak